Halo teman-teman, ketemu lagi di Rimworld. Akhirnya kita bisa lanjutin lagi guys. Dan tadi teman-teman, aku udah grinding dulu nih sebelum mainin game ini. Jadi kalau kalian lihat, beberapa bagian di base-nya itu udah berubah ya. Gue akan coba tunjukin nih di beberapa bagian. Pertama teman-teman, di bagian tempat crafting, sesuai saran kalian nih. Tempatnya udah aku luasin ya, udah aku luasin beberapa kotak ke sebelah kanan nih. Tapi guys, disini itu rawan di jebol ya, mumpung ingat nih, mumpung ingat. Mending gue taruh dulu nih, gue taruh lagi beberapa kotak ya untuk protection di bagian sini guys. Itu aja kali ya. Nah gitu teman-teman. Terus di bagian sini guys, aku udah punya krematorium nih. Jadi kalau mau bakar-bakar mayat atau bangka itu udah bisa lanjut di bagian atas guys. Ini tempat khusus bahan bangunan nih. Kalian lihat, aku punya banyak banget tuh bahan bangunannya ya, udah 1500-an. Ini juga bisa dipake untuk ini guys, untuk bangkai-bangkai kayak mekanoid. Nah BTW ngomongin mekanoid, disini aku udah mulai diserang mekanoid guys. Artinya disini kita udah memasuki mid-game ya. Terus di bagian tengah disini kamarnya udah aku tambah guys, dari 2 jadi 4. Dan disini, kalau kalian lihat, aku udah bikinkan yang double bed. Semuanya pake double bed. Eh kayaknya ada satu sih yang belum guys. Nah ini nih si gizmo nih, si gizmo. Ini kasurnya masih belum double bed guys. Kita ganti dulu ya, kita ganti. Ini aku akan reinstall gitu. Terus ini akan kita ganti temen-temen. Jadi gini ya, tuh semuanya sudah double bed. Kecuali hospital ya. Hospital dan tempat tahanan temen-temen. Oh iya, disini ada kejadian yang cukup signifikan nih selama gue nge-greening guys. Jadi ada 2 orang yang sudah menikah temen-temen nih. Falti dan Beto tuh. Mereka sekarang sudah 1 kasur guys, 1 kamar. Satu lagi yang gue lakukan pada saat greening guys. Gue udah lengkapin armornya. Kita kemarin kan mau bikin armor yang flak tuh. Kemarin baru kelar celananya doang guys. Nah sekarang aku udah lengkapin semua guys untuk 6 orang ini. Tuh, udah semua tuh. Semuanya sudah menggunakan flak armor. Disini juga ternyata helmnya gak nampak guys. Karena aku menggunakan mod yang namanya invisible head. Jadi gak keliatan tuh. Jadi kita masih tetap bisa lihat wajahnya mereka dan rambutnya guys. Sekarang temen-temen, di episode kali ini gue ada 2 fokus nih. Kayaknya gue mau coba dekorasi dulu nih. Kita coba dekorasi base dengan patung-patung ya. Sama ini guys. Sama kita taruh karpet-karpet kayak gini. Aku udah punya lumayan bahannya guys. Ada clothes. Kita bisa mulai taruh nih karpet-karpetnya guys. Jadi langsung aja ya. Kita coba nih. Kita coba taruh di beberapa bagian karpet merah guys. Karpet merah nih. Oh iya disini ngeresearch. Aku udah researchkan juga ya. Untuk tir-tir bawah gini guys. Walaupun sebenarnya gak penting-penting amat sih. Tapi gak apa-apa. Gue researchkan aja ya. Nih bentar lagi kelar guys. Femnikan. Tuh kelar kan. Kita lanjut aja nih. Gue akan coba research semua aja ya. Yuk temen-temen. Sekarang kita coba taruh karpet. Kira-kira dimana guys kita taruh karpetnya guys. Mungkin di dalam kamar-kamar aja ya. Kita taruh yang fine. Tuh pilihannya banyak banget guys. Wait sebentar. Ada orang yang ngamuk. Nah ini dia nih. Suka ngamuk-ngamuk gini guys. Kayaknya gue bakal ganti kaki mereka ini menjadi kayu ya. Abis ini kita ganti jadi kayu guys. Aku perlu orang untuk membahas me. Si Wigi. Nah gitu. Jangan meninggal please. Nah gitu guys. Aman-aman-aman. Kita capture lagi. Capture lagi. Capture lagi bang. Bisa gak nih guys? Ini gak menggunakan obat loh. Coba ya kita lihat nih. Oh bisa kayaknya guys. Ini guys. Bisa guys. Ini guys. Tuh bisa tuh. Skillnya si Rosie itu kan. Kalau gak salah 10. Ah bener nih skillnya GG. Aman aja temen-temen. Mantap. Yuk gue mau lanjut dulu guys. Kita taruh karpet yang fine gak sih? Ini aku coba gini ya. Menaruh 3x2 aja udah 210. Mahal banget ya fine karpet. Jadi kita jangan taruh banyak-banyak guys. Taruh lah di tempat-tempat. Tertentu aja kali ya. Oh iya sambil ini guys. Kita bikin ininya. Patungnya cuy. Gue hampir aja lupa. Research kelar. Kita lanjut lagi ke piano. Bikin yang kecil aja bang. Loyal image. Small sculpture. Yang mana guys? Yang ini aja kali ya. Loyal image. Kita akan pilih. Si Gizmu nih. Skillnya gigi banget guys. 12 guys. Skillnya gigi sekali. Kamu akan bikin patungnya berapa nih guys. Aku akan taruh satu-satu di setiap kamar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita perlu 7 sih. Perlu 7 nanti temen-temen. Jangan menggunakan steel ya. Oke gitu aja. Disini aku lihat dulu ada yang kena infection. Siapa? Oh ini. Harusnya aman sih ini. Karena kenapa? Kita skill medicalnya banyak yang gigi guys. Nih. Gimana menurut kalian? Apakah ini kelebihan guys? Mungkin kayak gini nih. Ini. Ini dijadiin sandstone aja gitu kali ya. Atau biarin aja guys. Sementara gak apa-apa kali ya. Biarin. Biarin dulu guys. Biarin dulu aja. Disini juga. Belum aku taruh. Ini guys. Apa sih namanya? Pot bunga cuy. Kita belum taruh pot bunga ini. Ini aku taruh pot bunga disitu. Nanti patung akan aku taruh di pinggir-pinggir sini ya. Aku akan taruhkan juga disini guys. BTW kamar yang ini lebih kecil loh temen-temen. Oh mungkin yang kamar disini pot bunganya di ujung-ujung. Di ujung-ujung guys. Di ujung-ujung kayak gini nih. Nah gitu aja. Nanti patungnya di pinggir sini. Satu. Disini bisa dua nih patungnya nih. Atau yang ini juga guys. Di ujung aja ya. Di ujung aja ya. Pot bunga di ujung-ujung. Kesamain aja. Tadi ada dua guys yang kena ini guys. Infection guys. Oh orang yang sama ternyata. Orang yang sama guys. Dan sesuai rencana temen-temen. Kita akan ganti tahanan ini kakinya itu dengan kayu ya. Biar mereka nggak bisa lari guys. Biar mereka nggak bisa lari. Kita operation. Ini ya. Pack leg nih. Kita install pack leg. Biar mereka nggak bisa lari cepat guys. Intinya gitu ya. Intinya biar mereka nggak bisa lari cepat. Yang Wigi nanti-nanti. Kita sembuhkan dulu ya. Yang Wigi. Terus disini temen-temen. Kalian lihat nih. Si siapa ini namanya? Lisa. Itu sekarang membutuhkan death race. Aku udah atur siklusnya guys. Jadi Lisa-nya bisa death race. Sedangkan si tanyanya tuh. Masih setengah lagi guys. Masih setengah lagi. Jadi bisa kita atur nih. Lisa-nya tidur. Nanti tanyanya bangun. Dan kalau tanyanya tidur. Nanti Lisa-nya bangun. Gitu guys. Oh ternyata gagal guys operasinya. Walah. Oh sebenarnya temen-temen. Akhirnya itu udah kepotong. Yang ini nggak usah. Berarti si Wigi aja nanti ya. Nanti kita akan operasi si Wigi. Dan ini sudah imun temen-temen. Cepat banget nih imunnya nih. GG ya. Kita lanjut temen-temen. Aku akan bikinkan juga karpet merah disini. Nah karpet merahnya ini mau nggak mau mentok ya guys. Karena kamarnya kecil. Udah nggak apa-apa nih. Gini nih. Semuanya akan karpet merah. Loh ini kenapa ada dua? Ada dua guys. Ada dua pot bunga. Di sini aku juga kekurangan makanan loh temen-temen. Jadi kita kan ada total enam nih. Ditambah dua. Delapan tuh. Ternyata kemarin itu. Nasi sama jagung yang disini itu kurang guys. Aku udah tambah lagi nih. Jagung yang ada disini. Disini siapa lagi guys yang kena disease? Banyak banget. Yaudah. Biarin ya kalau musuh atau tahanan nggak apa-apa sih. Asalkan jangan koloninya kita. Dan ternyata temen-temen disini gue baru sadar. Aku udah menipis nih makanannya guys. Kita belum panen dan makanannya udah habis. Berarti saatnya apa? Saatnya kita akan berburu aja kalau gitu guys. Disini ada kuas juga nih. Kita mau ambil nggak? Ada honor sama goodwill. Guys kita ambil yang ini aja ya. Aku akan kumpulkan honor untuk si Lisa. Si Lisa ya. Aduh tidak bisa guys. Karena si Lisa nya sedang tidur. Yaudah berarti kita akan ambil goodwill. Ada tiga donkey yang perlu kita jaga temen-temen. Semoga nggak meninggal mereka ya. Namanya Orbit, Bella dan Bali. Oke oke. Tunggu aja. Nanti itu bakal dimasukin ke kandang sini kan. Harusnya iya. Harusnya iya. Saatnya gini guys. Guys. Aku akan berburu. Kita berburu dulu temen-temen. Siapa yang pake shotgun? Nah ini nih. Tanya dan Rosie akan berburu. Dan mangsanya adalah dua dorme dari ini temen-temen. Tidak serang ya. Lumayan guys. Sumber makanan. Oke. Satu didapatkan. Atau kita hantik semua aja guys. Mumpung kita nggak ada rate nih. Tuh. Dapat lagi. Oh ini belum meninggal guys. Nah. Dapat dua guys. Ini ketiga nih temen-temen. Kita santai-santai dulu nggak sih. Sambil hunting-hunting. Oke. Itu tiga guys. Dekat dulu bang. Dekat dulu bang. Oke. Mantap. Cukup mungkin guys. Si tanya-nya kena seruduk ostrich. Oke oke. Ambil bang. Ambil bang. Ayo dikumpulin. Nanti. Nanti busuk. Kumpulin dong. Ayo dong. Ini dia hasil buruan kita guys. Ada satu. Dua. 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 Diambil ya. Lumayan untuk menyuplai makanan kita selama beberapa hari ke depan guys. Di sini kenapa lagi aku kena raid ya. Padahal gue mau santai-santai dulu guys. Mau dekorasi-dekorasi. Ada berapa ya? Di sini ada tiga temen-temen. Kita zoom out dulu. Di situ dua. Oke. Lima. Lima. Ada lima guys. Oh. 66. Ada enam guys. Dan ternyata dong kiku belum dimasukin. Aduh. Kocek banget guys. Ini kayaknya bakal-bakal hilang nih. Udah lah. Gapapa guys. Mereka. Mereka langsung menyerang ya. Kalau satu doang ini. Pasti terbantai oleh turret kita. 6 biji ini kan. Eh sorry. 8 ya. Harusnya iya guys. Itu bakal terbantai. Dan di sini guys. Kalian ingat. Kita tadi kan bikin patung. Satu udah jadi nih. Satu udah jadi. Jadi akan gue taruh di sini dulu. Atau di sini guys. Ini udah di samping nih ya. Dan di samping dresser. Kita taruh di samping dresser. Mungkin kita akan siapkan beberapa orang guys. Dua biji mungkin. Cukup gak sih? Uh. Mereka ternyata. Langsung barengan guys. Oke. Aku udah bikinkan tempo guys. Jadi. Killboxnya udah agak beda nih. Ada barrikater. Di sini ada tembok. Biar mereka bisa berlindung lebih aman guys. Ada tembok dan barrikade. Oh ini granat guys. Granat apa sih? Tox grenade. Dia mau melemparkan granat racun teman-teman. Ih cepet banget nih orang. Kita milikin ya kalau yang kayak gini-gini. Tinggal ya guys. Kenapa dia lagi menempar racun di situ? Ini gak ngaruh kan? Iya guys. Gak ngaruh guys. Tidak berpengaruh. Oh iya aku lupa teman-teman. Di sini harus aku kasih barrikade. Biar musuhnya gak sembunyi di sini. Oh iya iya. Aku baru ingat. Aku baru ingat. Oke. Kalau begitu. Saatnya kita. Melein. Melein guys. Kita melein guys. Oh meninggal yang itu. Kita melein guys. Turetnya akan aku hold fire. Biar tidak menembak teman sendiri. Nah itu tuh. Tuh mereka kabur. Mereka kabur guys. Kalian udah bisa kerja lagi. Sekarang biarkan si Tanya yang akan mengejar mereka. Kita kejar dia guys. Oh sebegitu juga ngejar guys. Semangat sekali dia. Ini nih. Kita. Kita. Kita bunuh si smasher. Aduh gak bisa guys. Ngantri. Lah kocak ngantri. Tanya kamu lewat samping. Bisa gak? Aduh jauh banget guys. Tidak bisa lewat. Gimana caranya bang? Atau kena jebol aja nih. Gue akan jebol ini ya. Kok mereka meninggal semua guys? Kok mereka meninggal semua guys? Tuh meninggal semua. Walah. Kita gak dapat ini. Oh ini satu. Gak kelihatan. Sorry sorry. Tidak kelihatan. 5 jam lagi. 5 jam lagi. Palti nih. Capture dulu bang. Kita akan jadikan hamburger farm. Dan misi kita gagal teman-teman. Karena si donkey nya gak dimasukin ke kandang ya. Yaudah lah. Gak apa-apa. Gagal guys. Yuk dikejar. Dikejar. WD. Dapat lagi satu teman-teman. Kita capture. Jadi sekarang total tahanan kita ada berapa? Ada 4. Dan semuanya akan aku jadikan tempat farming hemogen. Lagi diobati teman-teman. Harusnya mereka bisa selamat semua nih. Kita obat-obatan banyak kok. Santuy. Sekarang kita lanjutkan lagi. Rencana untuk mengganti kaki-kakinya mereka guys. Semoga berhasil ya kali ini. Gimana? Prisoner. Oh di health. Kita akan coba lagi. Semoga berhasil teman-teman. Gagal guys. Ternyata tidak semudah itu. Yaudah. Nanti akan gue coba secara berkala ya teman-teman. Ini patung kedua teman-teman. Udah selesai nih. Patung kedua. Tapi kualitasnya biasa guys. Normal ya. Yang ini kualitasnya apa sih? Tuh lebih ini. Lebih bagus ya. Good. Ini normal. Udah gapapa. Eh harusnya ada satu lagi guys. Satunya dimana? Oh ini nih. Di atas nih. Kenapa mereka naruhnya jauh-jauh ya. Dan sama-sama guys. Gambarnya sama-sama nih. Tengkorak. Bisa gak kita bikin yang gak tengkorak? Atau random gitu. Gak bisa kayaknya guys ya. Terror. Grand Sculpture. Kayaknya sama guys. Yang semol sama yang loyal ini sama aja ya. Yaudah lah guys. Gak apa-apa guys. Khusus kamar-kamar. Kita kasih tengkorak aja ya. Kasih tengkorak. Kenapa lagi aku pilih yang style-nya tengkorak? Dan akhirnya ini patung ke-enam guys. Lumayan nih. Jadi di bagian tengah dan kiri sini itu udah ada patung guys. Kecuali kamarnya Gizmo ya. Padahal yang bikin itu si Gizmo loh. Yang bikin dia yang gak dapet guys. Ini nih nih. Terakhir nih. Ini buat punya si Gizmo ya. Patungnya si Gizmo temen-temen. Sambil menunggu guys. Kita lanjutkan lagi nih dekor-dekornya. Mungkin di bagian tengah sini temen-temen. Kita taruh meja biliar gak sih? Nih. Di bagian recreation kan kita punya wooden biliar table. Kita bisa taruh wooden biliar table nih. Pas banget guys. Jadi mereka kalau mau main biliar. Bisa disini. Gue taruh disini ya. Tuh. Eh betul guys guys. Ini mereka kok bisa jalan-jalan gini. Tuh. Mereka ini bisa kabur guys. Gue gak tau caranya biar mereka gak bisa kabur. Padahal udah gue install pack leg. Tapi secara movement. Itu kecil ya dia. 33% guys. Gimana menurut kalian? Gimana caranya biar orang-orang ini tuh gak bisa kabur dari penjara? Gue bingung nih. Belum ketemu nih caranya guys. Tapi secara teori udah benar ya. Disini nih. Kalau kalian baca nih. Ada persenan untuk movement guys. Jadi semakin kecil movementnya itu. Harusnya dia gak bakal sering mau kabur kan. Yaudah. Harusnya udah benar nih guys. Mungkin untuk kedua kakinya ya. Kedua kakinya akan gue jadikan. Pack leg nih ya. Untuk yang kakinya masih utuh guys. Dan ini ternyata temen-temen mereka itu mau kabur tuh. Karena pintunya kebuka ya. Oh iya. Ternyata disini ada kayu. Makanya kayunya ngalengin jalan. Jadi pintunya kebuka guys. Tiga berhasil dan satu gagal guys. Nih sisa satu lagi nih. Masih gagal. Yaudah gak apa-apa. Btw meja beliarnya udah jadi belum? Oh belum. Belum ada yang kebangun. Lisa kamu bangunin ya. Nah. Biar mereka bisa main billiard guys. Guys guys. Kita belum research TP ya. Nanti aja. Nanti aja. Ada poker table nih. Poker table. Boleh temen-temen. Kita taruh disini. Oke disitu. Poker table ini perlu kursi gak? Gue lupa guys. Kayaknya perlu deh. Satu dua tiga empat gitu ya. Kita ada kuas lagi guys. Gak gak mau guys. Dia mau tinggal di tempat kita 12 hari. Dia gak tau ini. Makanan kita menipis. Jangan jangan jangan. Sekarang ini total orang tuh. Udah. Sepuluh ya. Secara total nih guys. Udah sepuluh guys. Gitu ya temen-temen. Jadi kita udah punya dua recreation room guys. Bisa dibilang punya dua nih. Yang ini. Yang ada chest table. Sama yang ada di tengah sini. Oh iya disini. Kasian sekali gismonya guys. Kita belum kasih dia karpet. Oke cukup. Mantap. Karpetnya cukup temen-temen. Dan patungnya gimana? Gismo patung untuk dirimu. Oke bentar lagi guys. Ini patung terakhir nih. Untuk si gizmo. Nah ini nih. Tengkoraknya tiga guys. Ternyata guys. Bisa tiga gitu. Sama kayak yang ini nih. Nah ini nih. Tiga nih tengkoraknya. Tapi kayaknya belum aku taruh pot bunga ya. Iya gak sih? Bener guys. Belum aku taruh pot bunga guys. Oke. Kita taruh dulu. Tuh. Sudah lengkap guys. Bener nih temen-temen. Poker table itu perlu kursi katanya. Oh disini ada kargo pot. Wow. Ini apa guys? Kita dikasih hemogen pack sebanyak 70. Hemogen pack gratis ini guys. Wah. Laki banget kita nih. Beruntung banget nih. Tepet kargo pot isinya 70 kantong darah. Sangat menarik. Oke oke. Aku bakal taruh kursi dulu ya. Nanti ke lupa nih. Kursinya kursi apa guys? Kursi dining. Dining chair gitu. Atau kursi yang biasa. Yang stool. Yang stool aja kali ya. Nah gini aja guys. Jadi empat orang bisa bermain poker disini guys. Wih deh. Kira-kira apa lagi guys? Oh gue tau. Gue harus bikin apa gue tau nih. Gue coba cek dulu nih ya. Mereka itu biasanya guys. Ada buff negatif kayak gini nih. Eat without table nih. Mereka itu makan tanpa ada meja dan kursi ya. Yaudah kita akan coba bikinkan di beberapa bagian. Meja dan kursi guys. Gitu aja kali ya. Nah disini nih. Mereka kan abis kerja tuh. Ternyata tuh gak ada tempat untuk makan. Mungkin kita taruh di luar-luar sini guys. Nah gitu. Kursinya mungkin satu aja atau dua ya. Kita kasih dining chair nih. Di pinggir kiri dan kanannya guys. Begitu. Di bagian sini sudah nih. Jadi mereka kalau mau istirahat. Abis kerja capek. Bisa keluar sini. Ya kan. Sambil makan. Piano udah kelar temen-temen. Kayaknya itu bakal gue taruh pianonya di ruangan khusus untuk. Royalty nanti ya. Nanti. Tapi nanti tuh guys. Kita kan punya DLC royalty tuh. Kita akan bikin throne room. Kita akan bikin throne room. Nanti kita taruh disitu pianonya temen-temen. Bikin piano itu dimana ya. Kalau gak salah di. Di art sini gak sih. Oh enggak enggak. Bukan guys. Dimana guys. Oh aku lupa nih. Bikin piano. Oh disini. Oke oke. Dia menggunakan kayu dan steel. Boleh boleh. Kita siapin aja pianonya. Kita siapin pianonya. Abis itu kita mungkin bikin throne room ya. Kayaknya aku harus mulai menggali-gali daerah sini nih. Karena nanti disini aku akan bikin tempat khusus alat-alat detres ya. Kita bikin di tengah sini nih. Mungkin bentuknya bulat atau gimana. Nanti guys. Gue akan cari desain yang cocok. Tapi yang jelas untuk sementara. Kita gali-gali dulu. Kita gali-gali dulu guys. Segede apa ya. Sekini dulu nih. Kita gali dulu segitu ya temen-temen. Mumpung kita masih santui guys. Nggak ada musuh. Manteng banget nih. Bisa ngeresearch-research. Oh iya. Untuk researchnya temen-temen. Mungkin gini. Kita kan udah masuk mid game. Harusnya. Aku mulai ngeresearch di bagian sini. Biar kita bisa ngebangun alat-alat tier atas nih temen-temen. Terutama yang ini guys. Deep drilling. Sama scannernya ya. Biar kita bisa mendapatkan unlimited resource. Temen-temen dari bawah tanah. Nah beruntung guys. Aku mendapatkan komponen. Ini nih yang harus kita kumpulkan. Soalnya nanti aku mau bikin senjata canggih kan. Ini nih agak susah guys. Jadi kayaknya udah bener nih. Kita research microelectronics. Terus bikin scanner sama drillingnya. Baru kita bikin fabrication. Nanti kita bisa bikin sendiri komponennya guys. Nggak agak susah-susah. Dan tadi temen-temen. Disini aku udah coba bikinkan sculpture nih. Patung yang large. Tadi kan kita bikin yang small temen-temen. Sekarang aku udah bikinkan yang large. Dan disini juga nih. Pianonya udah jadi guys. Ini kita taruh dulu aja kali ya. Kalau nggak salah ini bisa dipindahin-pindahin guys. Bisa dipindah-pindahin. Kita coba taruh di mana nih. Disini bisa sebenarnya. Bisa-bisa. Aku akan hilangkan dulu marriage spotnya. Karena mereka sudah ada yang menikah kan. Mana tadi? Ini nih. Sementara aku taruh satu disini. Nanti akan gue pindahin sih sebenarnya guys. Sementara disitu dulu. Patungnya mana? Ini patungnya guys. Wih kualitasnya good. Kita taruh di mana nih? Mungkin disini nih. Di ruang. Rekreasi. Disini aja ya. Tuh aku taruh di tengah tuh. Oh no. Disini ada solar flare. Lestri kita padam guys. Coba ya aku cek. Wih. Sekarang pretty. Beauty-nya tuh 4,53 guys. Kamar-kamarnya juga nih. Beautiful. Beautiful ya. Yang ini. Semuanya sudah. Oh kecuali yang ini guys. Kok yang ini pretty ya? Mungkin gara-gara kualitas ininya kecil. Bener nih. Beauty-nya 55 guys. Wah kasihan nih. Gak bisa dibiarin ini guys. Aku harus bikinkan satu lagi yang kecil nanti. Nah udah nyala guys. Kita bikinkan lagi satu yang kecil. Untuk si Tanya. Kayaknya gak ada lagi temen-temen. Semuanya sudah kita coba nih. Untuk sementara ya. Ini ada bangunan-bangunan untuk bayi guys. Untuk anak-anak kecil nih. Kayak school desk. Ada papan tulis. Nih ada tempat bayi. Kayaknya itu nanti aja guys. Atau mungkin gini temen-temen. Gue tadi udah ketemu lokasi. Ancient Danger nih. Kita bisa buka ini. Mungkin kita akan buka ya. Apa yang akan kita dapatkan. Setelah membuka ini guys. Yuk. Kita buka temen-temen. Kalau ada mekanoid. Kita bantai aja lah ya. Gue akan coba buka satu di. Di ujung aja guys. Di situ ya. Di situ ya. Falti. 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 Kita suruh si Falti. Yang lain akan standby disini guys. Nah gitu. Di depan adalah si pampir ya. Biar jadi tumbal. Ayo dibuka Falti. Kira-kira isinya apa temen-temen? Di sini ada mega spider dan anaknya ya. Oh cuma dua doang guys. Dan di sini ada beberapa item. Wih lumayan cuy. Oke. Berarti kalau musuhnya serangga. Kita akan menjauh. Kita akan menjauh guys. Kasih jarak dulu dong. Nah gitu. Nah kalau dia mendekat begini baru kita melekin ya. Baru aja mau mengubah ini ya. Udah mati dia guys. Udah meninggal. Wtw ini kalau dibuka. Nih jangan dibuka aja guys. Jangan dibuka ya. Dia ngancurin ini. Tuh ini gak jadi musuh. Untuknya gak jadi musuh guys. Terus ini gimana guys? Kita mau jadiin apa ini? Jadiin tahanan banyak banget ini. Berapa orang ini? Lima cuy. Ada lima orang. Kalau aku klik gimana? Rescue aja kali ya. Gimana guys? Rescue aja atau? Atau kita masukin lagi ke dalam sini guys. Iya ya kita masukin lagi aja guys. Eh rosy aja rosy rosy. Kita seru rosy untuk masukin lagi aja mereka ini. Nah masukin lagi aja guys. Biar gak nyusahin. Aduh ini bangun dia. Satu lagi yang ini temen-temen. Yang ini udah bangun nih. Gak bisa guys. Lenggak sekali. Gak bisa dimasukin dia. Yaudah. Kita ambil aja item-itemnya. Lumayan guys. Ada pistol. Ada jelly. Ada medicine yang bagus banget. Glitter world. Dan kita akan buka. Hermit crate. Kira-kira isinya apa temen-temen. Wuuu. Kita dapat charge rifle yang excellent guys. Aku akan kasih ke skillnya yang paling GG siapa. 7. 6. Gak bisa. 9 nih si Betu. Eh jangan. Betu udah tua. Betu udah tua guys. Udah-udah rawun ya. Yaudah kasih si Lisa ya. Kasih si Lisa ya. Kasih si Lisa guys. Mantap sekali. Ini orangnya pada kemana sih? Kayaknya pada kabur ke ujung peta ya. Yaudah biarin aja. Dan ingat. Disini kita punya stok 3 orang guys ya. 3 orang yang bisa kita selamatkan atau kita tangkap. Intinya gitu temen-temen. Disini aku dapat lagi cargo pot guys. Dapat medicine lagi. Kok kita kali ini beruntung sekali ya. Diserang rate cuma 1 kali. 1 kali kan? Terus kita dapat hemogen pack. 60 biji atau 70 tadi ya. Begitulah. Dan kita dapat medicine. Terus disini aku dapat charge rifle. Udah dipake sama si Lisa. Beruntung sekali kita hari ini. Tuh aku drop aja tuh ininya. Revolvernya ya. Nanti dibawa lagi kok. Oke sekarang udah jadi guys. Untuk si Gizmo. Eh bukan Gizmo. Si Tanya ya. Kita tukar. Kita tukar guys. Kita tukar. Ini akan aku taruh di. Di mana ya. Di rumah sakit boleh deh. Di rumah sakit. Di mana nih. Disitu ya. Yaudah disitu aja dulu. Kita ganti-ganti punya si Tanya. Biar ruangannya menjadi beautiful ya. Sekarang pretty. Nah better temen-temen. Jadi semuanya sudah beautiful. Tanya kamu harus dead rest. Karena udah mau habis ya. Tuh siklusnya udah benar guys. Jadi si Lisa bisa kerja. Dan si Tanya tidur. Jadi mereka akan saling tukeran gitu. Disini. Pasangan kedua. Akan menikah temen-temen. Si Lisa dan Gizmo. Widi. Jadi ada dua pasangan disini guys. Nih. Si Falti nya menjadi penghulu temen-temen. Berarti sekarang kita disini tinggal menunggu mereka menghasilkan anak guys. Sayang sekali ya. Tanya nya lagi dead rest. Nggak ikut acaranya nikahan si ini. Si Lisa. Dan temen-temen disini. Ada quest yang sangat menarik nih. Shadow reunion nih. Katanya guys. Ada sang woe face. Pampir juga. Namanya Nick. Itu mereka mau ini. Mengadakan meeting di koloninya kita. Jika kita menerima ini. Maka ada dua lagi pampir yang akan datang guys. Untuk hadiahnya temen-temen. Kita terima yang mana nih. Kayaknya ini aja nih. Gue belum pernah coba yang ini guys. Dead rest capacity serum. Nggak terima ya. Ada dua sang woe face. Atau tiga ya. Nggak tau guys. Kita lihat aja ya. Jadi ada dua temen-temen. Nick dan Mila. Wow. Meeting nya begini temen-temen. Ada animasinya. Keren juga ya. Nick sama Mila nya sedang meeting. Dan terjadilah asap merah kayak gini temen-temen. Kira-kira mereka ini meeting apa. Disini udah kelar guys. Excellent kualitasnya. Waduh keren sekali. Terima kasih Gizmo. Aku akan taruh satu disini nih. Dimana ya. Di sudut aja mungkin ya. Kalau mau simetrik gini guys. Tuh kiri dan kanan. Guys. Gue ada ide begini nih. Gimana kalau kita serang dua orang ini. Kita jadiin koloni kita. Gimana nih. Ya nggak sih. Tuh skillnya bagus banget guys. Kalau kalian lihat skillnya GG banget ini. Sosial 15. Merak 16. Tuh keren semua guys. Kita ambil alih nggak sih. Kita ambil alih guys. Aduh si tanyanya lagi tidur lagi guys. Sayang sekali. Nggak bisa ngebantu dia. Berarti disini aku punya berapa nih. Ada empat. Kumpul di tengah. Kumpul di tengah yuk. Mereka mau pulang nih. Mereka mau pulang nih. Oh nggak nggak. Makan. Makan. Tapi. Tapi nanti ya. Setelah kita mendapatkan. Ah. Mendapatkan hadiahnya. Gue mau bilang itu guys. Hadiahnya udah datang. Berarti. Kita. Kita lancarkan. Rangan nggak sih. Mereka. Mereka mau makan disini nih. Hihi. Kita akan. Kita akan tunggu disini. Ingat. Ingat. Mereka ini adalah pampir ya. Pampir ini. Kita harus jaga jarak nih. Dia bisa long jam juga. Kalau nggak salah. Ya kan. Yang jelas. Si Lisa nya akan di depan. Oke. Kita mulai ya. Eh. Tapi gini guys. Gimana kalau kita coba mele aja ya. Karena pake pistol itu rentan-rentan meninggal temen-temen. Oke. Berarti gini. Kamu akan jadi mele. Mungkin dua orang aja guys. Oh iya. Langsung bisa nih. Klik kanan. Kita tangkap. Bener guys. Tangkap ya. Nah. Ini nih. Tanpa harus menggunakan. Kekerasan. Untung gue nggak terlanjur nih tadi. Bisa guys. Bisa guys. Oh. Ditaruh disini. Padahal mereka ada shotgun loh. Iya guys. Ada shotgun. Ada assault rifle. Wah. Ini senjata gratis ini. Yaudah Gizmo. Kamu gunakan. Ini rifle. Revol pole nya dijatuhin aja. Kita suruh si betonnya pake shotgun nya nih. Lumayan guys. Nah. Mantap sekali. Oh no. Ternyata yang ini nggak bisa temen-temen. Nggak bisa direkrut. Wah. Nggak bisa direkrut guys. Gara-gara resistennya ini nih. Loyalty gini guys. Nggak bisa. Yang ini semua nggak bisa. Oke. Yang ini bisa temen-temen. Kita rekrut aja nih. Ini sanggo fetch ketiga. Sebenernya gue pengen jadiin empat ya. Tapi belum bisa guys. Jane nya masih regrowing ya. Masih ada waktu 10 hari lagi. Ini udah. Sementara kita rekrut satu yang ini temen-temen. Ya kan. Yang ini gimana guys. Kita end sleeve. Sementara gue ini dulu ya. Gue tampung dulu disini. Kita reduce wheelnya aja. Biar nanti kalau misalkan aku mau meng-end sleeve. Itu bisa nih. Bisa mudah. Oke temen-temen. Segini dulu ya untuk gameplay di Rimworld. Jadi kali ini gue fokusnya nge-dekor-rekor dulu temen-temen. Udah gue dekorkan kamarnya. Ya kan. Udah gue kasih patung. Terus tempat rekreasinya juga udah makin banyak guys. Ada poker table. Ada piano. Dan disini yang paling penting. Kita udah dapet 6 tahanan guys. 4 dijadikan hemogen farm. Dan 2 kita dapet sangwofage cuy. Dapet 2 sangwofage. Nanti satunya kita rekrut ya. Dan satunya mungkin sementara gue tampung dulu aja guys. Gitu. Nanti kita lanjut lagi di next video temen-temen. Sampai ketemu. Sampai ketemu.